Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang dari Sari Atar Subang teman-teman Kita camping lagi setelah sekian purnama Dan akhirnya tadi sudah selesai pasang tenda Ibu negara masak untuk menyiapkan makan siang Sementara anak-anak main badminton Main piring terbang dulu dan lain sebagainya Dan ini suasana baru Ini pertama kali kita camping di Sari Atar ini teman-teman Banyak angin ya? Bercuma Nah sekarang ini ada lampu Lampu kelereng Kita bakal pasang di sini Sebenarnya sih buat malam Nanti malam akan kelihatan lampunya seperti apa Nah dia pakai baterai Jadi gak perlu mixtry Kita pasang di sini Biar nanti tinggal nyalain cetrek Nah ini ada yang kecil kita punya Tapi gak tahu nanti pasangnya di mana Kalau ini kayak kawat Kayak kawat tapi ada lampunya kecil Yang ini kita pasang di sisi Sini aja Pas Jadi lampunya depan sama kiri kanannya gak ada Teman-teman Teman-teman Hari ini kita ada kompor baru dari Daulagiri Daulagiri Camping stove CS203 Nah ini kompornya Jadi gasnya nanti bisa langsung dicolok disini Ini pemantiknya Pembesar pengecilnya disini Nah ini ada brandnya Daulagiri Di bawah ada kaki-kaki Ini bisa dibuka Nah jadi dia nanti posisinya seperti ini Coba buka Ya ampun Seperti ini Tapi ini pastikan yang warna birunya harus Ini dulu Karena nanti dia bisa terbakar Yang tadi pakai tisu aja Ini terbakar Tadi kita salah ya Gara-gara tadi yang birunya gak di Lupasin Kita coba buka dulu ya Yang birunya Ini tinggal gini aja Nah kuncup Mekar Kuncup Mekar Oke kita buka dulu ya Ini aduh korban Ya Allah Ya Allah Masih Masih Kamu tahu Ripuh Takil Ripuh Tuh lumayan bersih tuh Ini ngasih ini lagi Satu dua tiga empat lima Lima lagi Ternyata ada plastiknya Disininya Langsung kita pakai Untuk masak Eh ternyata Plastiknya tuh Makin lengket disini Jadi susah Tuh Yang biru Ini sudah Segini Udah Ini Jadi karena kebakar Jadi lengket Jadi PR deh sekarang Harus bukain dulu Untung ada kompor satu lagi Sambil menunggu maghrib Teman-teman Kita main badminton dulu Bareng yajit Sama akma Kamu yang cukup Tapi kita lawan Masak cemilan sore Jadi ini kompornya Baru berfungsi lagi Teman-teman Bukan berfungsi Plastiknya udah berhasil Dipeletekin Jadi Kita bisa masak Dua kompor sekaligus Satu masak Air Satu lagi Masak Cemilan Pisang goreng Buat menu sore hari ini Teman-teman Yajit dan Akmal Udah selesai main badminton Capek ya Siapa yang menang Amai Aos kena kompor Ceman-ceman Kita mau ke Air pantun Jadi kita mau lihat Katanya ada air terjun Seribu Tapi ternyata ada Sepuluh Tapi disebutnya Air terjun seribu Kenapa Gak tau saya juga Itu tadi Kata pengelola Yang bilangnya seperti itu Pokoknya kita lihat tempatnya Saya juga penasaran Seperti apa Ternyata jalannya Seperti ini Guys Si curug deh Guys Ternyata curugnya Buatan teman-teman Ada 10 biji Airnya air asli Belerang Kalau daerah Subang Itu kan daerah Sari Atar Biasanya memang Belerang teman-teman Jadi seperti ini Itu kamu dapat apa Dapat Jadi Apa namanya teman Galang Nangkep Ada apa Ada toilet disana juga Bensi kayaknya Patah Terimai Tapi sepertinya Mendingan di sungai Kita berendam Atau main-main Airnya Karena di sungai Airnya bersih Kalau disini Sudah warna hijau Sepertinya ini sudah berlumut Teman-teman Jadi Saran aja Mendingan di sungai Kita lihat sungainya Nah ini banyak yang mau berendam Tapi ketika si Arun jeram lewat Yang berendam Ke pinggir dulu Habis itu Bisa langsung berendam lagi Tuh Kayak bapak itu Seru banget Amai Sama Yajid Tadi sudah Sisi yang Padahal enaknya Jangan segini Dan tenda kita Ada di seberang sana Ada di seberang sana Jadi enak banget Kalau mau Main Langsung ke Sungai Kalau buat teman-teman Yang mau Camping disini Saya rekomendasikan Antara nomor 9 Sampai dengan Nomor 14 Itu Tepat di depan Sungai Jadi Dekat Ngajak main Anak-anaknya Nah ini tenda kita Jadi Tenang sekali Dekat Tinggal nyeberang Langsung ke sungai Ibu negara Lagi masak Masak Camping tuh Makan terus Teret Sudah matang Sudah matang Nah Saatnya sekarang Kita pasang kasur Karena sudah Hampir Maghrib Teman-teman Sudah setengah Enam Belum dipasang kasur Kita pasang Matrasnya dulu Nah Matrasnya Matras Aluminium Coil Supaya Dingin dari tanah Nggak meresap Ke atas Jadi Tidurnya bisa Tetap Nyenyap Selesai pasang ini Matras Kita langsung pasang Kasur lipatnya Kasur lipat dari Alltrack Yang tinggal langsung Injek Dia langsung Ngembang sendiri Injek Satu Satu aja Dia bisa buat Empat orang Idealnya sih Dua orang Kan anak Ininya Kita buka Terus Kita injek aja Sudah selesai Diinjek Lumayan capek Dan Sekarang kita bisa tidur Ini namanya Hillview Hillview Ini dia Menghadapnya Ke Ini sebenarnya Ke Sungai Yang disebut Hillview Itu ini Nah Dia Menghadap Ke hill Ini dia Hillnya Gitu Tapi tenda Kita Dihadapinnya Ke Sungai Jadi supaya Anak-anak Biar langsung Gampang Nyebur Ke sungai Ini udah Rame banget Oh Disana Banyak sekali Rombongan Sepertinya Yang camping Ke sisi Sebelah Sini juga Udah mulai Rame Makin sore Makin rame Disini aja Yang kosong Ini kosong Ini masih kosong Tapi lumayan rame Iya teman-teman Udah malam Udah gelap Dan perut Udah Laper Ibu negara Lagi bikin Kuah-kuah Baso Dan Cuanki Pakai sayur Kayaknya Pakai mie Juga enak Ini Pakai mie Nanti makin malam Kita masak Daging Sama kental Ya Bu Jadi kita punya Free ticket Untuk Berendam Di Sari Atar Sekarang kita coba Mau tukerin Katanya harus Nuker dulu Disini Ini pak Ya 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 Come on Silahkan Juru Yay Kita dapat tempat yang enak Kebetulan Kedepan kita tinggal Tinggal Nyemplu Tempatnya enak banget Ngebul Ngebul Badan kamu ngebul Selamat datang Bagi penelajian Opset meskata Hari Atlet Ketika Anda Tidak tertinggal Tidak atas perhatian Dan keunjungan Pertama doang Panas Lama-lama Biasa Selamat datang Bagi penunjung Objek wisata Sampai selamat rendam Bila ini Kami bertahukan Bahwa Waktu menunjukkan Pukul 10 Lebih 20 Menit Teman-teman Dan Sekarang Saatnya Kita Barbecue Perut Perut Laper Soalnya Tadi Abis Berendam Laper lagi Langsung Kita Barbecue Berus Sudah belum Mahnyur Sudah belum Eh Itu belum dimasukin Itu Amin ya Belum dan yang akan ngontek jam 11 malam guys, lapar masak terus, pisang digoreng daging barbecue dipasak lagi tentang biar tidurnya nyenyak nongkrong dulu habis kenyang nongkrong dulu besok gigi baru kita tidur selamat pagi teman-teman hari sudah berganti dan 18 derajat teman-teman dingin banget anak-anak masih tidur karena kedinginan gak kuat, malam juga tidurnya malam banget, hampir jam 12 saya hampir setengah satu, terus ibu negara sekarang lagi bikin pisang goreng whatsapp may, ayo pulang ayo pulang ayo ke sana lagi ke tenda ke tenda betah gak mau diajak lagi ke tenda ayo cepat duluan ya may duluan balik lagi ke tenda ya teman-teman ya teman-teman dan tenda disini sudah kosong sudah kita bongkar tadi udah mandi juga segar ada tempat mandi yang lumayan bersih airnya bukan lumayan bersih airnya cuman agak-agak bau belerang kena mata juga agak-agak perih bau sih enggak tapi nyaketan bau enggak bau enggak dan kita istirahat dulu sebentar sebelum kita pulang terima kasih teman-teman sampai ke video selanjutnya